Yang pertama itu pemilihan daging SESELOVERS Jadi SESELOVERS kalau untuk membuat dendeng balado itu gunakan daging gandik Daging gandik ini pas ukurannya untuk membuat dendeng Kalau misalnya SESELOVERS mau menggunakan daging khas luar itu biasanya terlalu kecil Jadi akan menghasilkan dendeng yang kecil juga Semakin segar, semakin mudah mengiris dalam ukuran yang tipis Agar irisannya betul-betul tipis, daging biasanya dibiarkan setengah beku di dalam freezer SESELOVERS juga iris daging searah serat agar tidak hancur waktu dipotong dan tidak sobek Yang ketiga itu mengeringkan daging Caranya, salah satu caranya adalah SESELOVERS bisa mengopen daging terlebih dahulu Yang keempat itu proses menggorengnya Itu apinya yang kita gunakan sedang cenderung kecil Dan ini kita tunggu sampai dagingnya itu benar-benar kering Kita angkat dan kita iriskan Nah untuk yang terakhir itu agar tidak melempom SESELOVERS bisa simpan di dalam toples Bisa langsung dimasukkan ke dalam toples Tapi sebelumnya harus dagingnya itu harus dingin terlebih dahulu Terima kasih telah menonton!